Kalau lagi masuk angin nih dok, seharusnya kita tuh ngapain? Hal apa saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan ketika sudah masuk angin? Misal masuk angin kan berarti ini konteksnya pasiennya, orangnya udah sakit ya. Berarti yang pertama harus menghindari hal-hal yang menyebabkan... Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ayu dalam Japri PMI Solo. Jogongan penting bareng PMI Solo. Nah, rekan kami kali ini dalam ngobrol-ngobrol hal-hal penting ini adalah dua koas dari Fakultas Kedokteran UNS. Ada dokter siapa? Risma dan dokter Rupani. Raffi. Eh Raffi, salam ya Allah. Risma dan Raffi ya. Hai, sapa dulu dong. Hai. Dokter-dokter ini, aduh, harusnya ya. Oke, dok langsung aja ya ke pertanyaan ini ya. Gimana? Puasnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, tanpa hambatan ya. Ini kita ngobrol-ngobrol agak panjang, gak apa-apa ya. Tahan-tahan ini ya, tahan haus ya. Oke, pertanyaan pertama ya dok ya. Tentang masuk angin nih. Definisi masuk angin nih dok, dalam medis itu ada gak sih masuk angin? Sebenarnya kalau misalnya dalam medis itu, masuk angin itu bukan termasuk suatu diagnosis. Tapi dalam masyarakat Indonesia ini, masuk angin itu masuk dalam suatu keluhan gitu. Jadi kayak ada keluhan demam, terus kayak perut kembung, pusing, terus kayak meriang gitu. Nah itu tuh masyarakat Indonesia identiknya dengan mengenamai keluhan tersebut dengan masuk angin. Kalau misalnya secara medis, masuk angin itu tidak ada diagnosisnya gitu. Jadi gak mungkin ya kalau periksa diagnosisnya, masuk angin. Gak ada ya, gak ada ya. Cuma mungkin nih pembenaran kata dari anakmu yang dulu mungkin ya. Masuk angin, anginnya masuk gitu kan. Makanya obatnya dikerokin. Gitu kan kebanyakan kan ya. Itu tutupnya perutmu biar gak masuk angin gitu kan ya. Anginnya masuk, lewat apa ini ya. Lewat apa? Ya kalau perut itu tuh biasanya kalau anak-anak tuh, apa sih tuh kebanyakan tuh, pakai celana sampai atas biar gak masuk angin. Kayak gitu kan biasanya kan ya. Bener gak sih? Ada kayak gitu juga kan. Oke. Nah kalau penyebab masuk angin sendiri nih dok, kalau menurut dari jendengan-jendengan itu apa? Kalau masuk angin sendiri kan tadi udah dijelaskan ya. Kalau misalnya itu tuh macam-macam. Jadi sebenarnya masuk angin sendiri tuh sakitnya tuh sakit-sakit yang gak terlalu berat gitu kan ya mbak. Nah terus kenapa kok tubuh kita tuh tiba-tiba jadi gak kebal gitu terhadap sakit-sakit yang gak terlalu berat itu. Yang pertama karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Imun ya, imun ya. Imun. Nah penurunan imun ini bisa disebabkan banyak macam faktornya mbak bisa. Karena ada cuaca, terus atau juga karena asupan nutrisinya yang kurang, vitaminnya kurang. Sama juga mungkin pola istirahatnya ya yang kurang baik gitu, kurang cukup. Oh gitu, jadi ya penyebabnya tadi ya. Imun menurun, makannya kurang gitu ya. Apalagi bulan-bulan puasa ini, kebetulan lagi musim hujan juga ya. Nah apakah keujan ini bisa bikin masuk angin sih dok? Sebenarnya itu mitos ya. Oh mitos ya, mitos ya. Kan kalau misalnya kita kehujanan kan otomatis kayak, kita kan kena air hujan tuh ya, kan dingin ya. Nah itu kan dingin, terus kan rata-rata menggigil gitu kayaknya. Nah, menggigil ini yang dikatakan sebagai kayak demam gitu, yang ujungnya bakal demam. Nah sebenarnya demam dalam masuk angin ini tidak mengakibatkan dari infeksi. Jadi demam yang diakibatkan oleh kehujanan, air hujan itu bukan infeksi. Cuman mungkin nanti kalau tidak diobatin atau ditangani mungkin bisa keinfeksi mungkin gitu ya dok ya. Iya, bisa. Jadi ini merembet gitu ya baratnya. Oh berarti memang kuncinya masuk angin tidak bikin, eh salah, kehujan tidak bikin masuk angin. Bener kan? Bener. Jadi kalau ini ada anak-anak di rumah nih ya, semisal lagi hujan-hujan, jangan dibilangin, eh jangan hujan-hujan nanti masuk angin. Jangan, ibu-ibu biarlah anak mengeksplore ya. Karena ini kan kalau air hujan sebenarnya air yang dari langit ya, air apa ya, air suci mungkin ya, kayak gitu ya. Jadi jangan anti sama air hujan gitu ya. Mungkin setelah hujan-hujan mandir lah, jadi jangan basah-basahan kayak gitu ya, ganti baju kayak gitu ya. Nah, oke-oke. Nah, sekarang mengapa sih saat musim hujan ini jadi lebih rentan banyak orang yang sakit? Itu kenapa dok? Nah, kalau misal terkait dengan tadi kan hujan nggak secara langsung gitu ya mbak, menyebabkan sakit-sakit itu ya. Tapi pada saat musim hujan itu kan dalam sehari itu bisa paginya cerah, terus siangnya terik, terus sore sampai malam itu bisa hujan badai gitu ya mbak. Nah, di situ kan berarti ada perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, itu bisa memaruhi daya tahan tubuh juga. Terus abis itu cuaca yang lembab itu, udah yang lembab. Virus sama bakteri itu kan pertumbuhannya itu bergantung sama kondisi lingkungan juga ya mbak ya. Nah, kelembapan udara ini juga mempengaruhi dari pertumbuhan virus sama bakteri itu sendiri. Oh gitu, jadi intinya karena ini apa namanya pancarubah ya. Dari pagi panas, siangnya, suaranya hujan, saya pagi itu sangat pengaruh ya. Contohnya aku ini ya, lagi batuk pinak ya kan ada hujanan ya. Ini gampang-gampang gitu ya. Kurang istirahat juga ya. Bisa. Kan lagi puasa juga ya, mesti masukkan makanan nggak begitu banyak gitu. Oke ya, iya. Nah, kalau selain masuk angin nih, biasanya saat hujan-hujan kayak gini, apa saja sih penyakit yang sering kena lah? Jadi penyakit yang sering biasanya pada musim hujan itu bisa karena influenza, virus influenza itu kan biasanya kayak batuk pilek gitu ya. Nah, terus juga kalau misalnya ada orang yang memiliki riwayat alergi seperti alergi udara dingin gitu ya. Bentol-bentol tuh ya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam rinitis alergi. Jadi lebih seringnya emang penafasan saluran atas gitu yang terkena. Ispa gitu. Oh, iya, iya. Jadi emang suatu penyakit itu datangnya dari lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita menjaga lingkungannya dengan bersih, ya insya Allah terhindar dari semua penyakit-penyakit yang diakibatkan hujan. Oh, seru nih. Leptospirosis itu dari tikus bukan sih dok? Ya, kan biasanya kalau ada suatu yang dari rasa persawahan gitu, kalau misalnya hujan otomatis banjir kan ya. Nah, itu kan bisa meningkat. Jadi kotoran tikusnya itu ya. Oh, mungkin tikus-tikus got itu, terus banjirnya kenapa kita gitu, masuk ke tubuh kita gitu kali ya. Di Semarang itu sempat itu yang naik itu lho, angka Leptospirosis gara-gara yang banjir, banyak banjir gitu kan waktu itu di Semarang. Itu bisa ngaruh ke situ juga. Karena musim hujan kayak gini. Karena musim hujan ini. Oh, jadi memang ya ini ya, mungkin jadi kotorannya gitu kali ya. Kalau gigitan nggak ya? Nggak, kan gigitan nggak gigit ya? Kalau tikus ya bisa gigit juga sih. Cuman nggak bikin itu ya. Oh, jadi ini nih, bagi ibu-ibu bapak di rumah, jaga kebersihan rumah ya. Karena kalau tikus itu bertembara kemana-mana itu bikin penyakit. Bener kan dok ya? Apalagi kalau Semisla ini, kita nggak pernah tahu ya, pipis-pipisnya kotorannya. Tikus ada di mana, terus sampai kita masuk ke tubuh kita itu kan bahaya sekali ya. Pasti itu Leptospirosis pasti ya dok ya? Atau gimana? Kalau pastinya ya tergantung kondisi dari ininya juga ya mbak. Imbunya, cuman memang ya kebanyakan itu dari itu ya. Dari tikus, jadi bener-bener harus jaga kesehatan, kebersihan juga. Hujan-hujan kayak gini ya. Maksudnya lembabkan ya, jadikan imun apa, gampang banget sebaran ya virus-virusnya. Ini juga lebih kotor kan ya mbak. Lebih kotor juga ya. Beda kalau waktu panas ya, mungkin nggak begitu ini ya. Nah, kalau lagi masuk angin nih dok, seharusnya kita tuh ngapain? Hal apa saja yang dilarang atau tidak diperbolehkan ketika sudah masuk angin? Misal masuk angin kan berarti ini konteksnya pasiennya, orangnya udah sakit ya. Berarti yang pertama harus menghindari hal-hal yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh itu. Jadi, pola tidur misal yang tadinya sering begadang berarti harus mulai dikurangin. Nah, yang kedua bukan berarti dia harus bed rest ya. Harus 24 jam tidur terus, tapi tetap harus olahraga. Jadi, nggak banyak olahraga. Yang ketiga itu, biasanya kan kalau misal orang sakit itu minum aja males gitu ya mbak ya. Apalagi makan, karena itu nggak boleh. Jangan sampai udah kita sakit, terus asupannya berkurang, dan kurang minum air juga nanti malah bisa ke arah dihidrasi ya mbak ya. Terus, habis itu juga kalau misal udah masuk angin gitu ya mbak, jangan sampai minum obat-obatan yang tanpa resep dokter. Oh, jadi obat-obat di warung kayak gitu tanpa ada ini ya? Atau di apotek juga bisa. Cuma kan kadang kita cuma tinggal beli aja tanpa tahu ini obat isinya apa gitu kan. Terus, saya banyak beredar was ya, kayak obat tapi tuh obat yang isinya tiga asam murad ya gitu di warung-warung ada itu kan. Iya, kadang itu kan jelas tanpa ada merk gitu. Oh, kadang-kadang pernah lihat juga kan dok ya, terus ngebahaya sekali ya. Kadang tuh orang mungkin gini, menganggap remeh ya. Masuk angin aja, beli lah obat di warung lah ya tanpa kita tak isinya apa. Salahnya kenapa sih beredar? Itu ya sebetulnya ya, kan kadang orang tuh nyari gampang ya. Gitu. Terus dok lanjut, apalagi? Kalau bisa mengurangi minum-minuman, minumannya juga harus diperhatikan ya mbak, minumnya air putih aja. Karena kalau misalnya minum-minuman yang kayak kafe ini tuh bisa, kan biasanya kalau abis minum kopi kan sering buang air kecil ya mbak. Itu nanti takutnya malah bisa bikin dehidrasi, terus malah kondisinya makin memburuk. Ya kopi tuh bisa bikin sering kencing ya. Terus udah, ini cuma asuman makan, jangan lupa makan. Jangan lupa makan, istirahatnya juga sama tetap berolahraga, beraktivitas. Oke, nah ini seru nih dong. Kan kalau kita nih ya, kalau masuk angin kerokan, pernah kerokan gak pastikan ya? Emang itu bener efektif buat mengobati masuk angin gak sih sebenarnya? Kalau kerokan, kerokan sendiri tuh sebenarnya yang bikin itu sebuah mitos itu karena di masyarakat itu ngiranya semakin merah, semakin merahnya gelap itu anginnya makin banyak keluar. Katanya kalau merah banget nih ini masuk angin tenang gitu, gak pernah denger lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kan kerokan ini suatu metode yang tradisional yang gak cuma di Indonesia aja sebenarnya malah asalnya itu. Di Cina bukan? Iya, di Cina. Dari Cina, berarti kan efeknya tuh udah dirasakan oleh banyak orang gitu ya mbak ya. Nah efeknya tuh memang ada, bikin tubuh itu merasa lebih baik, tapi bukan karena ngeluarin anginnya itu ya mbak ya. Tapi karena dia itu kan kalau merah-merah itu ada pelebaran pembuluh darah itu kan mbak. Nah pelebaran pembuluh darah itu kan tempatnya sirkulasi oksigen. Nah karena sirkulasi oksigennya jadi lebih lancar, jadinya kondisi badannya tuh lebih enakan. Oh lebih segar gitu maksudnya ya. Benar-benar membaik gitu ya. Oh jadi kalau ngobatinya sih enggak ya. Jadi cuma lebih membaik aja gitu. Nah tipsnya gitu loh lagi ngerasa masih enggak enak gitu kali ya. Jadi diimbangin sama obat gitu ya dok ya. Oke. Nah terus kalau tips dan trik biar kita tetap sehat di musim pancarobah kayak gini gimana dok? Apalagi musim waktu Ramadan kayak gini gimana dok? Kalau misal tips dan triknya mungkin yang pertama bisa dari sistem imun sendiri ya. Jadi kayak kita mengatur pola makan sendiri. Jadi pola makanya kan harus ada karbohidrat, terus kayak protein nabati, protein hewani. Nah kalau misal protein nabati ini kan yang terdiri dari olahan kacang-kacangan gitu ya. Protein hewani juga yang mengandung banyak protein. Seperti olahan daging, terus kayak telur, keju, susu gitu. Terus yang kedua juga tadi seperti yang dijelaskan sama teman saya. Jadi pastikan diri kita tidak dehidrasi. Jadi kayak konsumsi minuman yang masukkan cairan. Masukkan cairan yang sangat penting. Terus yang ketiga juga kalau misalnya di musim hujan kan pastikan diri kita hangat. Jangan memakai pakaian yang hangat, tebal gitu. Terus istirahatnya yang cukup sama olahraganya juga. Biar sistem tubuhnya imunitasnya tidak menurun. Nah kalau kan tadi bilang asupan cairan yang cukup. Ketika puasa giginya gimana dok? Triknya? Apakah berharus 2 liter atau gimana? Biasanya berapa? Maksudnya ketika sahur berapa? Ketika buka berapa? Mau tidur berapa? Gimana gitu? Sebenarnya itu bisa. Menakali sendiri ya. Tapi yang penting dalam satu waktu itu langsung digerojok, layar banyak gitu. Sedikit-sedikit bisa mungkin ya 4 gelas pas sahur. Tapi nggak langsung di satu waktu habis makan. Jadi sebelum makan juga minum dulu. Terus berbuka juga kan waktunya banyak ya mbak ya. Dari waktu berbuka sampai tidur lagi itu kan waktunya relatif lebih banyak. Jadi di selah-selah itu bisa minum buat pengganti cairan yang hilang waktu selama kita berpuasa. Puasa, oke. Jadi intinya asupan makanan dan minuman ya, istirahat sama olahraga itu sangat berperan penting dalam imun kita. Iya kan dok ya? Iya. Oke. Nah, cukup sekian perbincangan Japri saya bersama dua dokter muda yang cantik-cantik ini ya. Sangat seru sekali karena kita bahas tentang masuk angin ya. Kata-kata yang dari dulu sering kita dengar ya dan berkaitan dengan kerokan. Jadi intinya kerokan membantu ya dok ya. Kerokan membantu dalam proses penyembuhan masuk angin tadi. Cuman juga harus diimbangi dengan masukan makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga dan tentunya obat. Dan awas, obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Jangan asal beli obat di warung karena memang kita tidak pernah tahu dalamnya apa. Bisa-bisa itu bukan menjadi obat tapi bukan menjadi racun ya dok ya. Oke, terima kasih waktunya untuk dokter, siapa dokter Raffi dan dokter? Risma. Risma bisa ketemu lain waktu lagi ya. Terima kasih banget ilmu-ilmunya. Semoga puasa kita berkah pada hari hari ini ya. Amin. Lancan. Doa-doa kita semua bisa dijabah ya. Oke, teman-teman jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai karena view dari kalian sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang ada di Gria PMI Solom. See you, dadah!